Halo, selamat pagi. Saya akan membicarakan agensi perempuan dalam film Sang Penari yang disutradarai oleh Iva Isfansyah tahun 2011. Namun sebelumnya saya akan memberi komentar dua poin yang berkait dengan metodologi untuk mengukur keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam industri film Indonesia. Yang pertama, indikator tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki dalam industri film di Indonesia. Melihat tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki dalam industri perfilman tidak bisa hanya dilihat secara pendidikan formal saja. Namun yang lebih penting untuk dilihat adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini termasuk mengikuti workshop, short course, ataupun keterlibatan dalam festival film baik di level nasional maupun internasional. Yang kedua, melihat kesetaraan gender dalam cerita film. Untuk melihat kesetaraan gender dalam cerita film, bisa dilihat dari perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki sebagai protagonis utama dalam film. Namun, indikator ini agak ambigu. Mengapa? Karena mayoritas film panjang mempunyai pelakon utama perempuan dan laki-laki. Yang bisa jadi, keduanya sama-sama sebagai protagonis. Jadi, perbandingan jumlah protagonis utama perempuan dan laki-laki akan terlihat kurang lebih sama. Untuk itu, saya mengusulkan, untuk melihat gambaran kesetaraan gender dalam narasi film, bisa dilakukan sejarah lebih kualitatif. Yaitu dengan melihat representasi kultural perempuan dalam film. Jadi, untuk melihat apakah perempuan itu ditampilkan secara berdaya, mempunyai agensi, atau tidak. Sebagai contoh, saya akan membahas dalam kesempatan ini, tokoh utama perempuan dalam film sang penari, yaitu Serendil. Jadi, akan kita lihat apakah si tokoh utama ini ditampilkan secara berdaya, atau tidak, dalam film sang penari. Dan juga, seberapa berdayakah Serendil di film ini berhadapan dengan berbagai pihak dalam lingkung masyarakat yang masih patriarkis. Film sang penari yang disutradarai oleh Eva Espancia ini, diadaptasi dari novel dengan judul Ronggeng Dukuh Paruk, yang merupakan karya dari Amartou Haru. Nampil ini terdik tahun 1983. Film ini menampilkan sosok seorang penari ronggeng yang bernama Serendil. Tokoh ini diperankan dengan sangat bagus oleh Prisiana Sution. Film ini mengambil latar belakang budaya masyarakat bayi emas di awal tahun 1960-an. Bagaimana konstruk identitas ronggeng yang muncul dalam film ini? Menjadi ronggeng bukan merupakan suatu keahlian yang didapatkan melalui pendidikan formal, melainkan melalui tradisional trajektor. yakni ada mitos indang ronggeng. Mitos indang ronggeng diakini sebagai bakat yang dikaruniakan kepada seseorang yang terpilih oleh lelurur atau didapatkan secara gaep. Serendil dianggap menjadi ronggeng karena dia dianggap mempunyai indang ronggeng. Dalam film ini, mitos indang ronggeng merupakan wacana yang dikonstruk secara sosial. Jadi ceritanya, ketika Rasis masih kecil, ketika di desanya ada huru-hara karena semua orang di desa keracunan tembel bonggret, dia menemukan sebilah kris kecil yang sering disebut patrem. Nah, kris ini dia simpan di rumahnya dan ketika serintil mau menjadi ronggeng, dia memberikan patrem ini kepada serintil. Oleh serintil, kris ini dia berikan kepada Ki Kartareja. Ki Kartareja adalah dukun ronggeng. Yang kemudian, Ki Kartareja mengumumkan kepada halayak bahwa serintil memiliki indang ronggeng. Lalu dia ditahbiskan menjadi seorang ronggeng. Bagi seorang dukun ronggeng seperti Ki Kartareja, ronggeng itu spesial. Jadi berbeda dengan penari tayu pada umumnya. Menurut Kartareja, seorang ronggeng harus mempunyai legitimasi khusus. Jadi dia tidak hanya bisa joget atau nembang saja. Legitimasi khusus yang dia maksudkan adalah bahwa menjadi ronggeng itu merupakan wujud dan mempakti seorang anak cucu desa baru kepada beluhurnya, kepada pekundenya yaitu Ki Sacamanggala. Ada tiga alasan penting mengapa serintil ingin menjadi ronggeng. Yang pertama, ketika dia masih kecil, dia selalu menyaksikan seorang ronggeng di desanya yang sangat cantik dan dikagumi oleh banyak orang. Diam-diam serintil menirukan dan mengidolakan seorang ronggeng sehingga dia ingin menjadi ronggeng. Yang kedua, menjadi ronggeng bagi serintil adalah satu cara untuk melakukan penembusan dosa untuk orang tuanya, kedua orang tuanya. Ketika serintil masih kecil, kedua orang tuanya meninggal karena memakan tempe bongkrek. Tempe bongkrek itu merupakan produksi orang tuanya. Dan tempe bongkrek itu telah meracuni orang sedesanya. Nah, jadi alasan serintil untuk menjadi ronggeng adalah satu bentuk penembusan dosa kedua orang tuanya kepada orang satu desanya. Alasan yang ketiga adalah membangun identitas personal. Jadi, serintil merasa dirinya bucah lolo lali. Bucah lolo lali itu maksudnya adalah dia sepatang karah. Dan bagi dia, menjadi ronggeng adalah jalan hidup yang memungkinkan dia membangun relasi spiritual dengan leluhur dukuh paru. Yaitu yang secah menggalak, yang mempunyai power, melindungi dukuh paru selama ini. Bagaimana agensi serintil ditampilkan dalam film ini? Jadi, agensi adalah kemampuan untuk menentukan atau membuat pilihan. Nah, di sini bagaimana serintil mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan untuk menjadi seorang romeng. Yang pertama, serintil mempunyai alasan yang kuat untuk menjadi romeng karena dia ingin nyuagak ke bopo biungku. Maksudnya adalah ingin mendoakan kedua orang tuanya bisa ke surga. Yang kedua, serintil terlihat agensinya ketika dia mampu melakukan tindakan simbolik kreatif. Yaitu, dia menyodorkan keris kecil yang diberikan oleh Rasus kepadanya kepada Ki Kartareja, sang dukun romeng. Dengan memperlihatkan keris kecil itu, maka Ki Kartareja menjadi percaya bahwa serintil mempunyai indang romeng. Nah, dengan demikian Ki Kartareja memutuskan untuk mentapiskan serintil menjadi seorang romeng. Fungsi sosial romeng. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan melihat agensi serintil selanjutnya, kita bahas dulu apa fungsi sosial romeng. Yang pertama, romeng itu melakukan tugasnya bukan hanya seorang diri sebagai seorang penari romeng, melainkan dia mempunyai sebuah tim. Jadi timnya itu ada penabuh gendang, ada termasuk dukun romengnya, dan berbagai peran yang lain. Nah, romeng itu menjadi sebuah tim, sebuah kelompok seni yang bahkan bisa menjadi sebuah institusi sosial. Yang kedua, romeng dalam film ini ditampilkan sebagai sebuah aktivitas yang melanggengkan tradisi. Nah, tradisi ini maksudnya adalah tradisi pengabdian kepada leluhur yang ada di Dukuh Paruk, yaitu Ki Seca Munggala. Yang ketiga, fungsi sosial dengan keberadaan romeng ini adalah desa menjadi lebih dinamis, lebih bersemangat. Orang menjadi punya sesuatu untuk dibicarakan secara seru. Ibu-ibu mempunyai topik pembicaraan dan gosip tentang akan munculnya seorang romeng baru. Dan bahkan ibu-ibu itu bangga kalau suaminya nanti yang akan memenangkan menjadi orang yang bisa tidur dengan si romeng. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja ada efek ekonomis. Jadi, kelompok kesenian yang melibatkan banyak orang ini, mereka mempunyai income generating gitu, yang bisa memutar roda perekonomian di Dukuh Paruk. Berikutnya, kita bahas isu eksploitasi seksual dan kuasa tubuh. Nah, pertanyaannya, apakah Serindil mempunyai agensi di sini? Eksploitasi seksual muncul terutama dalam masalah buka kelambung. Jadi, ini satu tradisi untuk lelang keperawanan. Siapa yang paling punya modal besar, maka dia yang akan berhak untuk memperawani si romeng baru ini. Nah, di sini yang paling berkuasa adalah dukung rongeng. Nah, si dukung rongeng inilah yang bisa menentukan siapa ketawaran tertinggi yang akan berhak mendapatkan keperawanan si romeng baru. Dengan kata lain, tradisi buka kelambu ini merupakan persekutuan patriarkis. Antara dukung rongeng dan orang yang mempunyai kapitol, yang mempunyai uang banyak. Nah, bagaimana dengan Serindil? Serindil tidak mempunyai agensi sama sekali dalam tradisi ini. Dia merasa gaman dan cemas. Dan dia sadar bahwa dia tidak punya kuasa atas tubuhnya. Yang berikutnya adalah bagaimana posisi romeng dalam konflik sosial politik. Jadi, dalam film ini diceritakan bahwa ada seorang topo partai politik yang datang ke desa itu dan mempengaruhi masyarakat di desa itu untuk mendukung kelompoknya, partai politiknya. Nah, di sini Serindil dan kelompok seni tradisinya dimanfaatkan oleh partai politik tertentu sebagai alat untuk menggalang masa. Nah, orang-orang di desa itu dan Serindil tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka dimanfaatkan oleh kelompok politik atau dalam hal itu kelompok merah. Nah, karena dianggap sudah terpengaruh oleh kelompok merah atau kelompok komunis maka orang di desa itu, seluruh orang di desa itu ditangkap oleh tentara dan di penjara termasuk Serindil. Jadi, di sini Serindil dan orang di desa itu sama sekali tidak berdaya, tidak mempunyai agensi. Sebagai seorang ronggeng, orang yang paling berkuasa pada dirinya adalah Sang Dukun Ronggeng atau Ki Kartareja dan Nyi Kartareja. Jadi, mereka berdua ini mempunyai power. Terutama Nyi Kartareja mempunyai fungsi mengedukasi Serindil sebagai ronggeng. Nah, di sini jadi bisa diterapkan itu teori knowledge power-nya Foucault bahwa Nyi Kartareja dengan kemampuan mengedukasi itu sekaligus dia menguasai Serindil dan menjadikan Serindil sebagai aset ekonomi penting bagi dirinya. Menghadapi Nyi Kartareja yang mempunyai power yang besar terhadap dirinya Serindil tidak sepenuhnya taat atau tunduk kepada Nyi Kartareja. Paling tidak ada dua resistensi yang telah dilakukan oleh Serindil terhadap Nyi Kartareja. Yang pertama, Serindil memberontak terhadap Nyi Kartareja ketika Nyi Kartareja memijat perutnya. Nah, ketika memijat perutnya itu Nyi Kartareja mengatakan bahwa memartikan peranakan juga laku dari seorang ronggeng. Jadi, dia bukan sekedar memijat perutnya tapi dia memartikan peranakan atau rahimnya. Nah, di sini Serindil tidak mau dia memberontak dia menjerit kesakitan dan dia menolak untuk dipijat. Yang kedua, resistensi Serindil muncul ketika Nyi Kartareja memasang sajen atau guna-guna yang bertujuan untuk memutuskan hubungan antara Serindil dan Rasus. Mengapa begitu? Karena dia menganggap hubungan Serindil dan Rasus itu akan menghambat bisnis ronggengnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Serindil? Ternyata, Serindil mengancingi sajen guna-guna itu sehingga itu akan memutuskan tuah guna-guna itu. Jadi, tidak akan lagi memberi dampak bagi Serindil. Yang berikutnya, bagaimana relasi dan negosiasi yang terjadi antara Rasus dan Serindil? Jadi, sejak awal Rasus tidak ingin Serindil menjadi ronggeng. Namun, justru Rasuslah yang memberi keris kecil atau pattern kepada Serindil dan itu dijadikan alat legitimasi bagi Serindil untuk menjadi ronggeng. Dan yang berikutnya juga Rasus mengatakan bahwa menjadi ronggeng itu seperti pohon kelapa. Sopo bayi bisa manjat. Maksudnya, sebagai penari ronggeng, Serindil bisa dinikmati secara seksual oleh banyak laki-laki. Nah, di sini muncul maskulinitas Rasus yang dominan. Jadi, Rasus terlebih dahulu sudah melakukan hubungan seksual dengan Serindil. Namun, dia tidak mau Serindil menjadi ronggeng dan akan banyak laki-laki yang menikmati ronggeng. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebagai ronggeng, Serindil mempunyai agensi yang ditunjukkan ketika dia membuat keputusan dan memperjuangkan diri untuk menjadi ronggeng. Bagi Serindil, menjadi ronggeng itu mempunyai tiga makna penting. Yang pertama adalah eksistensi dia sebagai anak untuk mengabdi kepada orang tuanya. Yang kedua, menjadi ronggeng adalah satu bentuk pengabdian kepada leluhur di desa itu, yaitu Eyang Sejan Mengala. Yang ketiga, menjadi ronggeng itu mempunyai makna penting, yaitu sebagai akses ekonomi. Jadi, dia mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang dari menjadi ronggeng. Yang berikutnya, Serindil tidak selalu mendapatkan atau membentuk agensi yang kuat dalam perjalanan dia menjadi ronggeng. Jadi, dia kehilangan agensinya, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, seperti buka kelambu. Serindil hanya menjadi objek. Dan, relasi Serindil dengan kelompok ronggeng dengan pihak lain, Serindil juga tidak terlalu banyak membuat keputusan atau dia tidak terlalu banyak tahu. Jadi, Serindil hanya sebagai objek saja. Namun, demikian, hal yang menarik adalah resistensi yang muncul ketika satu power itu berjalan. Jadi, ketika Nyai Kartareja menjalankan powernya yang begitu besar terhadap Serindil, maka muncul resistensi-resistensi yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Serindil kepada Nyai Kartareja. Jadi, resistensi yang muncul antara Serindil dengan Nyai Kartareja tadi sudah dijelaskan. Jadi, Serindil menolak untuk dimatikan rahimnya. Dan yang kedua, Serindil mengenjingi guna-guna atau sarjen yang telah ditanam oleh Nyai Kartareja. Dan, selain resistensi, muncul negosiasi, terutama yang terjadi antara Serindil dengan Rasus. Jadi, negosiasi Serindil dan Rasus menunjukkan bahwa Serindil mempunyai agensi yang kuat. Tidak bisa ditundukkan begitu saja oleh Rasus dengan maskulinitas dongungannya sebagai tentara. dan Rasus pun juga tidak bisa memerankan diri sebagai hero yang menyelamatkan Serindil bahkan ketika Serindil masih berada di penjara. Jadi, demikian melihat agensi Serindil dalam film Sang Benar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.